Halo, mungkin ini akan menjadi satu video pertama yang akan aku upload di Youtube dan perkenalkan aku Shevy dan di kali ini sebenarnya aku ingin berbagi tapi juga sebenarnya agar aku mengingat atas apa yang sudah aku baca sebenarnya aku membaca ini sudah beberapa minggu yang ngomong mungkin ya, tiga buku ini aku baca tepatnya adalah tiga novel, nah kali ini sebenarnya ingin, kalau mau dibilang review kayak takutnya terlalu gimana-gimana ya karena mungkin aku juga gak sedetail itu untuk memberikan penilaian terhadap tiap-tiap novelnya tapi kayak ingin memberi gambaran terhadap tiga novel ini dan kayak apa yang aku akhirnya dapat dari situ terus mungkin sedikit banyak juga akan memberi review juga tapi jangan berekspektasi yang gimana-gimana terhadap review aku, karena mungkin ini adalah pertama kali aku membuat video seperti ini gitu nah oke, jadi kali ini ada tiga novel yang sudah ada di depanku teman-teman ini adalah novel karya Okimadasari nah Okimadasari ini merupakan salah satu penulis yang dia isi dari novel-novelnya kebanyakan adalah kritik sosial terhadap kondisi kekinian yang memang ada gitu jadi kayak misalnya terkait dengan bagaimana teman-teman transgender dipandang gimana terkait dengan pengarut kepercayaan juga dipandang ini sebenarnya cukup menjadikan aku senang ya ketika membaca karena akhirnya tahu terkait dengan perspektif yang ternyata itu dekat dengan aku tapi mungkin selama ini kayak aku terkungkung di dalam bubble atau apapun itu gitu ya ya meskipun nggak gitu banget, tapi maksudnya seenggaknya ibaratnya analoginya seperti itu jadi dari tiga novel ini pertama kali yang aku baca adalah Entro judulnya adalah novel Entro, ini akan aku tunjukkan yang pertama kali nah ini merupakan novel Entro novel ini sebenarnya adalah pertama kali yang aku baca dan juga novel pertama yang ditulis oleh Okimadasari setelah resign dari pekerjaan sebelumnya jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kayak emang apa Entro gitu ya Entro sebenarnya artinya kayak bra Entro ini bra tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat di dalamnya ini sebenarnya juga bukan membahas bra itu gimana dan apa sejarah bra dan lain-lain nggak sama sekali tapi dari bra itulah muncul sebuah semangat yang akhirnya memulai cerita ini menjadi sangat menarik jadi merupakan Entro menurut aku adalah satu starting point bagi Okimadasari untuk bisa menceritakan cerita ini menurut aku seperti itu dan ini sebenarnya mengisahkan pemeran utamanya sebenarnya ada dua teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman akan pertama kali lihat buku bisa lihat di belakangnya itu dia menceritakan dua kisah kok dua kisah, dua tokoh maksud aku disini namanya adalah Rahayu dan Marni jadi Rahayu dan Marni ini adalah sebenarnya ibu dan juga anak Marni adalah ibunya dan Rahayu adalah anaknya kisah ini berletak lokasinya atau setting lokasinya sih ada di sebuah daerah di Jawa Timur nah novel ini sebelum mungkin aku akan menceritakan lebih lanjut terkait isinya novel ini sih kayak nggak begitu tebal ya karena kayak 284 halaman jadi nggak cukup tebal juga untuk akhirnya bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat lalu juga sebenarnya gaya bahasa yang dibawakan sama Okimadasari menurut aku cukup mudah dipahami sih kayak meskipun dia membawakan sebuah kritik sosial yang mungkin akan mungkin beberapa penulis akan membawa bahasa yang cukup rumit dipahami tapi menurut aku Okimadasari cukup membawakan dengan sangat sederhana tapi juga detail jadi menurut aku ini ringan untuk dibaca tapi mungkin juga akan menjadikan kita sadar terkait hal-hal yang selama ini kayak ini dekat tapi ternyata aku nggak sadar kalau misal ini oh ternyata gitu ya kurang lebih mungkin kayak gitu nah intro ini menceritakan dua tokoh yang tadi mungkin sudah aku sebutkan gitu ya jadi Marni ini merupakan seorang perempuan yang lahir di masa di mana belum familiar dengan baca, tulis, dan apapun itu jadi dia ini merupakan perempuan yang menganut sebuah kepercayaan jadi dia menyembah Mbah Ibu Bapak Bumi dia menyembah satu Tuhannya yang memang bernama itu jadi kenapa dia menyembah itu gitu karena memang orang tua Marni juga mengajarkan dirinya bahwa itulah Tuhannya bahwa setiap malam dia berdoa di bawah pohon untuk meminta kepada Tuhan dan dia ini merupakan Marni ini satu sosok tokoh yang benar-benar menurut aku begitu gigi dan semangat jadi si Marni ini merupakan satu perempuan desa yang kemudian dia berani untuk mencoba mendobrak ke terbatasan yang selama ini dimiliki oleh perempuan gitu mungkin jatuhnya nah si Marni ini sebenarnya kenapa akhirnya ceritanya tadi intro dia itu ingin membeli intro yang mana pada saat itu intro ini merupakan satu barang yang untuk memilikinya aja nggak mudah karena harganya juga nggak murah jadi dia bertekad untuk bisa membeli intro nah pada saat itu dia ikut nih ikut ibunya untuk pergi ke pasar untuk mengupah singkong dan sayangnya pada saat itu Marni hanya diupah singkong juga ibunya pun hanya diupah singkong atas singkong yang dikupas sebanyak satu karung dan ini yang berbeda dengan laki-laki jadi pada saat itu di daerah itu, di pasar itu gitu ya lebih spesifiknya perempuan tidak diupah dengan uang melainkan diupah dengan singkong sedangkan laki-laki misalnya sebagai tukang panggul misalnya dia diupah dengan uang sebenarnya ini yang kemudian menunjukkan kayak Marni, kenapa seperti itu gitu mungkin pikirannya seperti itu dan sampai akhirnya Marni berani untuk dia memulai untuk menjadi tukang panggul sehingga dia mendapat uang sebagai upahnya dimulailah itu meskipun pada saat itu sebenarnya ibu Marni tidak menerima ya kalau misalnya akhirnya Marni harus menjadi tukang panggul dan karena itu nggak fitahnya gitu karena itu adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki tapi Marni tetap melakukan dan benarlah dari situ akhirnya Marni juga mendapat uang yang dikumpulkannya dia dan akhirnya dia berhasil untuk membeli sebuah entrok atau bra itu sendiri ini sebenarnya menunjukkan sebenarnya Marni mencoba untuk mendobrak beberapa hal keterbatasan yang mungkin selama ini dihadapi oleh perempuan ini cukup menarik menurut aku karena ini berkisah mengenai bagaimana perjuangan seorang perempuan yang kemudian harus berjuang untuk sampai pada titik yang mungkin akan dilihat sama seperti laki-laki sebagai manusia maksudnya itu adalah satu highlightnya dan dari situlah sebenarnya Marni dia memulai kisahnya ya untuk akhirnya berani untuk ini dan itu dan akhirnya uang yang digunakan oleh Marni itu juga akhirnya Marni juga belanja gitu ke pasar untuk akhirnya dijajakan atau dijualkan ke orang-orang yang ada di perumahan maksud aku di rumah-rumah jadi kayak akhirnya orang udah gak perlu lagi nih untuk pergi ke pasar tapi Marni yang akan mendatangi dan pekerjaan itu dilakoni oleh Marni bahkan sampai dia akhirnya juga punya anak tapi memang akan lebih besar lagi dia itu akhirnya gak hanya jual barang tapi akhirnya juga kayak jual uang yang Marni dalam hal ini orang-orang menyebutnya rentenir gitu padahal kayak di dalam diri Marni sebenarnya gak ada niat untuk akhirnya mencekik orang atau apapun itu gitu dan Marni juga sampai pada titik itu juga masih percaya dengan bayi bobak bumi karena itu adalah yang kemudian juga dia mempercayainya yang telah memberikan dia berkah dan juga rejeki nah tapi memang ini yang kemudian menjadi konflik dengan anaknya ini kayak long story short si Marni memang punya anak bernama Rahayu yang mana dia ini dibesarkan dengan ilmu yang kemudian dekat dengan modernitas yang dalam hal ini mungkin akhirnya udah mengenal agama yang dalam hal ini dalam hal ini terus ya ini dia belajar mengenai Islam di sebuah sekolah dan dia sangat benci dengan Marni karena dia menilai kalau misalnya Marni ini sesat Marni ini gak sesuai dengan ajaran yang benar dan benarlah kayak akhirnya itu menjadikan Marni juga bingung gitu loh mau saya kayak aku selama ini gak pernah belajar tentang yang lain itu apakah aku harus menyembah sesuatu yang gak aku kenal gitu maksudnya ini adalah ajaran yang kemudian sudah aku pegang selama ini sampai akhirnya dia juga memiliki keberkahan yang banyak sekali itu bahkan kayak karena kepercayaan yang dipegang itu Marni, banyak orang yang akhirnya menuduh Marni ini yang punya pesugihan lah apapun itu dia sempat pergi ke Gunung Kawi yang mana itu sebenarnya dia mencoba untuk menghargai Mbak Ibu Bapak Buminya tapi itu orang-orang menilai sebagai satu hal yang sesat dan itu pesugihan dan apapun itu gitu tapi sebenarnya Marni gak punya tendansi untuk itu ini menurut aku yang mungkin akhirnya perspektif yang perlu kita lihat ya untuk melihat sesuatu orang lain mungkin kita gak bisa memposisikan dia itu di diri kita karena ya gimana pun Marni belum pernah terpapar ajaran yang kemudian menurut kita benar gitu dan itulah ajaran yang diajarkan ke Marni semenjak Marni itu juga dulu jadul di masa kecilnya dia diajar ibunya seperti itu jadi menurut aku kayak kadang kita mungkin terlalu menghakimi ya orang-orang dengan penghayat kepercayaan kayak dia sesat atau apapun itu gitu tapi kita gak pernah tahu bagaimana dia sampai di situ bagaimana akhirnya dia menemukan keyakinannya itu karena spiritualitas atau kepercayaan menurut aku pribadi sebenarnya satu hal yang kayak sangat apa ya sebutannya ya sangat personal untuk akhirnya kita juga bisa menemukan kenyamanan dalam memeluk sebuah keyakinan memeluk sebuah agama jadi mungkin itu satu hal yang kayak di masyarakat kayak sering kali penghayat kepercayaan ini di nomor dua kan atau bahkan di marjinalkan gitu ya dan ini menurutku satu kritik yang mungkin akhirnya menjadikan kita sadar kalau misalnya kita juga gak bisa menempatkan itu sebagai satu hal yang kemudian kayak dia sesat atau apapun itu gitu dan justru kadang si Marni ini bertanya kayak kok bisa ya maksudnya kepintaran atau modernitas yang diajarkan sekolahan kepada Rahayu malah akhirnya menjadikan dia membenci ibunya gitu yang ibunya sebenarnya gak tahu alasan diatas itu semua ibunya melakukan selamatan karena itu adalah penghargaan terhadap mbak ibu bapak bumi dia memiliki sesaji untuk memang menghargai mbak ibu bapak bumi yang menjadi keyakinannya gitu dan sayangnya Rahayu ini dalam rangka mengingatkan gak pernah bicara dengan baik-baik dia selalu untuk memiliki tendensi untuk udah ngecap si ibunya gak baik sebelum dia mencoba memberi pengertian secara baik menurut aku ini satu hal yang juga sering kita lakukan malah saya beberapa orang lakukan mungkin ya nah itu sih dan akhirnya juga Rahayu ini kan di ini ya udah kayak beberapa waktu ke depan dia akhirnya sekolah ke Jogja dan akhirnya dia menjadi satu orang yang cukup taat beragama bahkan dia akhirnya menikah dengan salah satu orang dosen di sebuah universitas yang mana itu dosennya dia di salah satu kayak UKM ke Islam gitu dan dia menikah dengan dosen itu dimana dosen itu juga sudah punya istri yang lain dan mereka menikah secara agama maksudnya adalah pernikahan yang kemudian gak dicatatkan jadi kayak disitu akhirnya ini ya Marni sorry Rahayu memang menjadi satu sosok yang aktif untuk mengadvokasi aktif untuk mengajar terkait agama bahkan terkait dengan salah satu penggusuran di daerah Jogja dia juga sangat aktif menyuarakan untuk gimana jangan sampai ada penggusuran dan lain-lain dia sangat aktif menyuarakan itu bahkan Marni juga sempat pergi ke Madiun ke daerah Madiun untuk akhirnya juga waktu itu sebenarnya kayak semacam KKN keagamaan gitu di organisasinya tapi memang pada saat itu juga menemukan sesosok bukan menemukan sesosok tapi juga akhirnya cerita itu mengantarkan Rahayu pada pertemuannya bersama dengan militer dan lain-lain dan bagaimana pada saat itu militer ini benar-benar memberikan satu hal perspektifnya yang cukup buruk ya di masyarakat pada saat itu jadi memang cerita ini ada di masa Urba teman-teman sekalian kayak pada saat itu juga si ibunya Rahayu si Marni sering banget juga dia dimintai iuran-iuran dan kalau misalnya mau merasa aman itu dimintai iuran kalau mau masa pemilihan dimintai iuran dan pada saat itu ya yang menguasai adalah partai dengan warna-warna kuning itu jadi kayak menurutku cerita ini cukup menarik ya cukup menarik dan menjadikan kita juga lebih aware terkait apa yang kemudian sebenarnya kita lihat dan pahami di masyarakat itu sendiri gitu dan sebenarnya buku ini ini catakan pertama covernya gak kayak gini tapi sekarang covernya kayak gini sebenarnya ada 4 buku dari Okwimadasari yang covernya akhirnya bernuansa seperti ini seperti halnya 86 lalu juga Pasung Jiwa sampai dengan Maryam tapi aku Maryam belum baca jadi nuansanya seperti ini jadi menurut aku novel ini jadi ini salah satu yang ditulis bukan oleh Madasari tapi oleh salah seorang terkait dengan komentarnya terkait dengan novel ini dia bilang kalau misal novel ini dengan jujur menggabarkan bagaimana sebagian masyarakat kita masih belum bisa menerima adanya perbedaan mungkin kalau bisa disimpulkan apa yang aku sampaikan tadi sebenarnya itu jadi kayak kadang kita terlalu terkungkung dalam apa yang kita nilai sebagai kebenaran tapi kita lupa untuk melihat yang lain dan tidak mencoba untuk memahami bagaimana kebenaran yang juga dipeluk oleh orang lain jadi perbedaan itu nyata dan ada menurut aku pribadi kita kalau misal emang mau memposisikan sebagai orang baik ya menghargai perbedaan itu tanpa memberikan embel-embel apapun itu dan tanpa menghakimi terlebih dulu sampai akhirnya kita bisa apa ya memahami secara lebih baik terkait dengan sebenarnya apa itu dan bagaimana itu jadi kayak mungkin beberapa hal bisa diambil dari situ tapi mungkin itu yang bisa aku ngomongkan terkait dengan novel Entra ini dan sebenarnya kayak aku berespektasi akan ada 15 menit untuk menceritakan ini tapi ternyata kayak 15 menit maksudnya 3 buku tapi kayaknya nggak cukup jadi mungkin kita akan melanjutkan di video yang lain untuk kita menceritakan 8, 6 dan juga pasung jiwa yang juga menarik tapi menurut aku nanti coba kita lihat di video yang lain bye-bye and see you on Amin ya the next video selamat menikmati